Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan pembantaran terhadap Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB selama 2 pekan, terhitung sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Mempertimbangkan kesehatan Lukas NMB, Majelis Hakim mengizinkan agar terdakwa kasus suap dan gratifikasi tersebut dapat dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Pembantaran terhadap Lukas NMB juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSPAD Gatot Subroto. Ada pun dokter yang akan merawat Lukas NMB selama di RSPAD Gatot Subroto, yakni mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto, penunjukkan dokter terawan oleh Majelis Hakim berdasarkan permintaan dari Lukas NMB sebelumnya. Hakim turut meminta agar Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK memfasilitasi dan melakukan penjagaan selama Lukas dibantarkan sebab hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa. Dengan telah ditetapkan pembantaran oleh Majelis Hakim tersebut, maka persidangan Lukas NMB selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi akan kembali digelar pada 10 Juli 2023. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB dan tim penasihat hukumnya. Jangan lupa like, share ya!